Dan tidak melakukan sahab Sahab adalah asiyah ma'al khusuma Bertengkar sambil teriak-teriak Ini hati-hati dalam puasa Biasanya di tengah jalan Kita sedang panas-panasnya Nyari duit Ada orang yang mulai menyulut emosi Ini hati-hati Maka kata Rasulullah SAW Jika salah seorang dari kalian mengajak kalian Untuk bertengkar Maka Ucapkanlah aku sedang berpuasa Aku sedang berpuasa Para ulama menjelaskan hakkan hal ini Apakah memang begitu Kalau kita sedang Diajak orang untuk bertengkar Ucapkanlah aku sedang berpuasa Aku sedang berpuasa Ataukah kita tinggalkan saja dia Karena dia menganggap dirinya sedang berpuasa Yang jelas Ketika berpuasa diharamkan untuk melakukan pertengkaran Apalagi sambil mengangkat-ngangkat suara Timbul pertanyaan Ada hadis Rasul yang berbunyi Hadis yang diriwetkan oleh Imam Ibn Khuzaimah Dari Abu Hurairah Berapa banyak? Maksudnya banyak Dan pasti terjadi Orang yang berpuasa Bagian dari puasanya Lapar dan haus saja Kok bisa Ustaz? Dia akan menahan lapar Haus Bersetubu di siang hari bulan Ramadan Dia sudah beribadah Ustaz Kenapa? Cuma dapat nol Maka jawabannya Lihat Lihat ini Perkataan ini baik-baik Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan Seseorang ketika puasa Meninggalkan hal-hal yang dihalalkan Makan Minum Bersetubu di siang hari halal Tapi dia tinggalkan Demi puasa Ini tidak akan sempurna Kecuali ketika dia meninggalkan Yang diharamkan Itu maksudnya Seorang yang puasa Meninggalkan yang halal Tidak akan sempurna Kecuali ketika meninggalkan yang haram Saya artikan Perkataan Ibn Rajab Al-Hambali Mendekatkan diri kepada Allah Dengan meninggalkan yang mubah Tidak akan sempurna Kecuali dengan mendekatkan diri Kepada Allah Dengan meninggalkan Sesuatu yang diharamkan Kemudian beliau mengatakan Famanir takabal muharramat Thumma takarraba ilallah Bitarkil mubahat Kana bimathabati man Yaturkul fara'id Wa yatakarrabu binna wafil Siapa yang mengerjakan yang haram Di siang hari bulan Ramadhan Kemudian dia berpuasa Di siang hari bulan Ramadhan Mengerjakan yang haram Tapi meninggalkan Dan meninggalkan yang mubah Ini persis Seperti orang Mengerjakan amalan sunnah Ninggalin amalan wajib Persis itu Makanya nilainya Nol puasanya Nah disini berarti Harus ada dua poin Kita pelajari para ikhwah Tinggalkan Pembatal-pembatal puasa Dan yang kedua Tinggalkan hal-hal Yang diharamkan saat berpuasa Pembatal-pembatal puasa